Intro Dua warga negara asing asal Iran ditangkap dan ditetapkan di rektorat tindak pedanan narkoba pada resursi kriminal Polri Terkait kasus pengedaran narkoba jenis sabu dalam pemasan keramik Garopenmas Divisium Mas Polri Brigjen Ahmad Ramadan di kawasan Jakarta Selatan menyebut pengedaran narkoba tersebut Merupakan kelompok narkotik Kitchen Lab Iranian Jaringan Internasional Indonesia Jerman Dalam pengunggapan itu, polisi juga menetapkan seorang buron yang masuk daftar pencarian orang berinisial S Wakil Direktur Tindak Pedanan Narkoba pada skrim Polri, Kombis Jayadi mengatakan DPO itu juga merupakan warga negara Iran Ada pun dalam kasus ini, penyidik juga menyita 9,3 kg sabu Rinciannya, dari tersangka AK ada sabu siap edar sebanyak 5,3 kg Serta dari MHD disita 4 kg sabu bubuk Selain itu, polisi menyita sejumlah barang bukti lainnya Yaitu satu unit ponsel dan pasport dari tersangka MHD Kemudian dua ponsel dan alat produksi sabu dari tersangka AK Jayadi mengungkapkan bahwa pala tersangka menyelundupkan narkoba jenis sabu dalam salah-salah keramik Dari Jakarta, Yadis Yukladi melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!